Intro Kamis 16 Juli 2020, puluhan pendemo dari Aliansi Masyarakat Jambi menggelar aksi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi. Proyekan meminta kepada Dewan untuk menolak RUU Omnibus Law yang tengah dibahas DPR RI di tengah COVID-19. Aksi ini dimulai dari perempatan Simpang Bank Indonesia hingga ke kantor DPRD. Para pendemo berasal dari walhi, PPH, pencipta seni, dan mahasiswa. Bahkan sejumlah pendemo ada yang menggunakan alat pelindung diri lengkap layaknya petugas medis untuk mencegah penyebaran virus corona. Koordinator lapangan, Fran Dodi, mengatakan ada beberapa poin mengapa kebijakan Omnibus Law harus segera dibatalkan karena secara keseluruhan berdampak buruk terhadap rakyat. Jika Omnibus Law disahkan, maka akan terjadi PHK besar-besaran dan juga berdampak kepada sektor pendidikan. Dirinya menambahkan seharusnya pemerintah di tengah COVID-19 fokus menangani COVID-19. Namun kini membahas RUU Omnibus Law. Di tengah pandemi COVID-19 ini untuk menangani COVID-19. Mengapa saya sampaikan serius? Karena di tengah pandemi COVID-19 ini, bahwa kita sedang menghadapi krisis pangan. Bukan-bukan itu harus kita sampaikan. Siapa mempertahankan krisis pangan itu adalah sektor petanian. Nah, ketika tanah-tanah petani ini dirampas, maka kita pastikan bahwa banyak pengangguran anak yang... Anggota DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sundriyah dan Raden Fauzi yang menyambut para pendemo menyatakan secara tegas dari masing-masing fraksi menolak RUU yang dibahas, DPR RI. Fadli Sundriyah mengatakan tuntutan nantinya akan disampaikan ke fraksi di DPR RI. Kedua anggota DPRD Provinsi ini juga menandatangani kertas tuntutan para pendemo sebagai pernyataan sikap penolakan RUU Omnibus Law.